Jadi konsep dasar di dalam syariat agama kita ini adalah memberi keselamatan pada kehidupan manusia, dunia, dan akhirat Dari konsep dasar itu kita pahami bahwa sesuatu yang membahayakan pada dasarnya hukumnya haram termasuk makanan makanan-makanan yang membahayakan hukumnya haram untuk dikonsumsi Di Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 Allah SWT berfirman Dan janganlah kamu menjatuhkan diri ke dalam at-tahluka At-tahluka itu kebinasaan, kemalangan, atau bahkan kematian Tidak boleh Termasuk juga membahayakan orang lain Juga hukumnya, hukumnya haramnya Dari situ para ulama merumuskan Kalau soal makanan Kalau dia ada unsur doror membahayakan bagi jiwa manusia Maka hukum mengonsumsinya haram